Jadi abang itu motong, abang ini masukin ke piringnya Tidak nyatu di lidah sama sekali, kalau masalah buah ya Oke sudah ya, jadi kita dari cobain disitu makan roti, buah sarapan, kedua kita minum Dan penutupnya kayaknya kita bakal, biar lengkap ya kan, kayak 4 sehat 5 sempurna gitu kan Disitu ada salat-salat buah gitu, dan tentunya menarik banget dan banyak gitu versinya ya Kita mau cobain pulang-pulang Masalah nih, kasih masalah buah ya kan Oke ini kita pesen, buat satu platnya itu 30 rupiah atau setara dengan 6.000 rupiah Cuma disini mereka selalu, banyak banget ngolahnya ya, kayak selalu di refill, refill, refill Ini ada tanas, ada apple, ada pisang, ada semangka ya, ada pepaya Luar biasa, luar biasa banyak banget Kita tengok dulu pembuatannya ya, baru itu kita makan 1920, gitu ada openingsnya ya? selamat menikmati masalah buahnya aneh ya bang rasanya gak nyatu di lidah sama sekali kalau masalah buah aku tuh ngebuang cuma kalau masalah buat minuman, makanan itu bener-bener masih bisa kita terima kalau yang buah itu entah kenapa aneh sendiri gitu rasanya jadi abang itu motong abang ini masukin ke piringnya motong-motongnya ada apa itu? lobak ya? yang merah-merah itu yang merah-merah itu ini apa tengahnya? bit, bit ya? iya buah bit bit, bit, bit bit, bit 1 2 2 3 3 5 6 7 9 9 10 10 Jadi memang style mereka makan selalu berdiri ya Karena memang di setiap penjual itu rata-rata gak disediain sama kursi Jadi bisa dilihat seperti ini kita makan berdiri semua ya Itu sesuatu hal yang unik walaupun gak sehat dalam medis gitu kan makan berdiri Cuman sekali-kali kita bisa mencoba lah dengan gaya mereka Makan berdiri yang unik gitu ya kan Cuma disinilah kalian nemuin makan tanpa kursi Cuma kalau di tempat-tempat lain khususnya di Indonesia gitu ya kan Kursi dan pelayanan atau tempat itu nomor satu Cuma kalau disini makanan nomor satu ya Selagi buat nyaman yang lainnya itu gak jadi masalah ya walaupun gak ada kursi Kebanyakan pisangnya tapi Panas sekali ya Upayanya manis Enak juga Coba aku mau nyobain yang rasa masalahnya ya kan Cuma udah pernah sih nyoba emang agak susah gitu buat dimakan Kalau mau pakai masalah Kalau warna India emang suka banget dah Sudah dikasih dikasihin nambah lagi mereka Iya ini pakai masalah Tengok tuh Langsung berubah warnanya ya kan Kita coba Ini dari aroma sih Bener-bener strong ya Kalau aroma masalah ini kuat ya Susah diterima di lidah kalau yang masalah buah ini khusus Kisah diterima di lidah Jangan di lidah Jangan di lidah Kisah diterima di lidah Jangan di lidah Kisah diterima di lidah Kisah Lalu Kalau Ganti Timun Tidak Kisah Cuma walaupun gak cocok Kita berusaha buat mencocokkan di lidah Aku lagi merabah-rabah rasanya Gimana caranya biar cocok di lidah aku Karena kalau yang masalah-masalah lain Itu udah bisa mulai Aku terima ya Cuma kalau masalah buahnya Bener-bener masih merabah di lidah Makanya aku pelan-pelan Buat coba pelan-pelan Ini yang Banyak masalahnya Rasanya tuh Aneh rasanya teman-teman Cuma kalau ditanya tuh Rasanya kayak gimana Kita tuh susah buat Kement deskripsinya tuh kayak gimana Rasanya susah banget Bercampur adung ada asin, asem, kencun, pedes Ada sedikit-sedikit manisnya Terus ada aroma-aroma yang Strongnya, kuatnya itu Gitu lah Kita habis kan Habis 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 Ini berasa challenge buat diriku sendiri ya Awalnya nolak Cuma berusaha buat mencoba terus Sampai akhirnya Udah mulai terasa-terasa di lidah kan Agak nyaman dikit Akhirnya habis Ini mohon maaf ya Ini bener-bener berkeringat Susah kalau gak berkeringat disini Memang berarti-berarti Ini ngucur keringatnya Ya, semoga aja temen-temen enjoy nontonnya Ya, bukan keringatnya ya kan Kita lihat lagi prosesnya Karena memang ini bener-bener unik dan wajib tahu temen-temen Sekali aja ada yang mau jadi modal usaha ya kan Sebutar salad buah gitu Campur, salad buah-buah campur gitu ya temen-temen Kita lihat lagi prosesnya ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati